Intro Hiring Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau Ad Petenas Kabupaten Nganjuk terkait dengan permasalahan desa dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Nganjuk Maswudi yang dihadiri oleh Kepalinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Asisten Pemerintahan, Gabak Hukum Sada, Kesera, dan sejumlah anggota Ad Petenas. Ketua Ad Petenas DPC Kabupaten Nganjuk, Jarod Jahyadi, mengatakan bahwa salah satu fungsi lembaga BPD adalah untuk mengawasi kepala desa. Namun dalam prakteknya, keberadaan BPD cenderung tidak pernah dianggap sebagai lembaga yang memiliki legalitas tinggi. Sehingga dalam hal ini, Ad Petenas Kabupaten Nganjuk ingin menegaskan bahwa keberadaan BPD diatur dalam Perbub dan Permendagri. Selain itu melihat beban tugas yang tinggi harus diemban BPD dengan honor Ketua BPD yang hanya sekitar Rp300.000 dan anggota sekitar Rp150.000-Rp200.000, Ad Petenas meminta agar pemerintah segera menaikkan honornya berkisar Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000.000 ditunjang dengan fasilitas ruang kerja agar dapat melakukan pelayanan secara baik untuk masyarakat. Sehingga Ad Petenas dalam hal ini meminta agar dibuat peraturan bupati. Kita sebagai BPD, salah satu surah adalah untuk mengawasan kepala desa. Namun di dalam praktek yang ada di desa itu sendiri, kita tersendurung juga tidak pernah dianggap menjadi sebuah lembaga yang mempunyai legalitas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ingin menekatkan bahwa BPD itu menjadi benar-benar sesuai dengan perbu dan permendaki yang sudah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya juga bahwa BPD yang dengan fungsinya yang sangat tinggi dalam hal pengawasan, itu benar-benar bisa melakukan suatu tugasnya, termasuk bagaimana BPD itu mendapatkan honor sesuai dengan apa yang menjadikan kapasitas BPD itu sendiri. Dengan demikian, bagaimana kita bisa melakukan suatu kegiatan di mana kesejahteraan itu kita tidak mendapatkan jamah sekali. Selama ini berapa Pak honor BPD? Honor BPD untuk ketua itu hanya 300, dan untuk anggota itu rata-rata 250 sampai 150, itu pun dipotong kajak. Terus yang diinginkan dari Bapak sendiri Pak, atas honor itu bagaimana Pak? Begini, kita membentuk apoknas. Alhamdulillah apoknas itu dibentuk sebagai wadah BPD, yang tujuannya untuk apoknas adalah satu, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas BPD, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dengan kepala desa yang mempunyai asosiasinya, dengan perangkat desa yang mempunyai asosiasinya, dan dengan BPD sendiri itu bisa menjalin suatu kerjasama yang baik oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, bahwa desa itu akan bisa maju, ke mana kalau kepala desa, perangkat desa, dan BPD menjadikan satu sinkron yang mengakilkan BPD atau desa itu akan jauh lebih maju. Artinya 300 itu Bapak kurang atau menjadikan tambah itu bagaimana Pak? Ya, secara tugas kami memang kami meminta bahwa 300 itu harus kita tambah. Minimal lah, separuh daripada sel-tap yang diberikan oleh kepala desa atau perangkat desa. Sementara itu, menurut Ketua Komisi 1 DPRD Nganjuk, Mas Hudi mengatakan, untuk merealisasikan keinginan para anggota BPD tersebut sebenarnya tidak sulit, tergantung dari komunikasi yang dijalin oleh BPD dan pihak pemerintah desa. Yang honor itu dapat diambilkan dari kas desa sehingga dalam hal ini perlu adanya rembuk desa untuk menentukan besaran kenaikan honor bagi anggota BPD, sehingga tidak perlu menunggu adanya perbuk. BPD, BPD gitu aja lah, biar masyarakat paham untuk bersosialisasi. Yang jelas keinginan BPD adalah untuk desa itu semakin transparan, semakin maju, semakin bermanfaat untuk masyarakatnya, dan seperti itu. Jadi, ada beberapa BPD yang mempunyai inisiatif, tapi tidak dipakai, itu daripada, masukan daripada BPD, teman-teman BPD tadi. Terus terkait penginginan dari BPD untuk kenaikan insentif itu sendiri gimana? Saya kira itu nggak sulit untuk kenaikan insentif. Kalau mengandalkan dari BPD keempatan yang jelas atau dana desa sepatok bangkrong, tapi bagi desa desa yang masih mempunyai kas banyak kan bisa. Bisa, kenapa nggak bisa? Sifatnya dana yukah atau dana awal? Memang itu honor, kan insentif itu aja. Kalau itu kaitannya dengan kinerjanya, kan bisa dikatakan insentif, bisa dikarenakan honor. Sementara itu, pihak Adpetnas rencananya juga akan menyurati Bupati agar dilakukan pertemuan untuk menyampaikan keinginan dari para anggota BPD tersebut termasuk diterbitkan perebuk. Di beliputan, KPN News, Nganjuk, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih.